Nah, gini ngomongin soal ketersinggungan. Komedi kan memang selalu butuh korban. Makanya mungkin ada istilah keset gitu ya. Nah, gini ngomongin soal ketersinggungan. Komedi kan memang selalu butuh korban. Makanya mungkin ada istilah keset gitu ya. Kayak orang yang menjadi korban, menjadi bahan ngelawakan. Ada yang bagian pengumpan, ada yang bagian ngelit. Itu secara tanpa ilmu pun kita setiap kali nonton komedi pasti tau hal itu. Nah, kalo misalnya memang aku berdiri sebagai host. Bagaimana mengatasi bintang tamu supaya dia tidak tersinggung? Pasti kita ada izin dulu. Kita ngobrol dulu. Sebelum syuting banget, kita kan bahas ini. Kira-kira aman ada pertanyaan ini buat lu. Nah, gitu. Jadi boleh ya dibahas nih? Iya. Ada yang mau ga dibahas ga? Karena pasti ada skrip kan? Nah, itu. Permisi itu penting. Tapi kalo aku berdiri sebagai bintang tamu dalam sebuah acara komedi. Pasti aku akan mencobot atributku dulu. Ya udah apa, ayo mau nanya apa. Semuanya kan komedi. Jangan dibawa serius. Jadi ga ada yang ngomong kan. Halo, ini kalo Kak Angel gimana? Ya? Yang apa? Yang mengatasi ketersinggungan. Iya sama. Satu, kita izin dulu ya. Karena memang aku pernah mengalami menjadi seorang bintang tamu gitu. Jadi kita harus punya respect antara host dan bintang tamu yang kita undang. Satu, dia mau datang aja kita udah bersyukur gitu. Terima kasih, dia udah respect sama kita. Jadi kita tetep sopan gitu, tetep sopan dengan cara kita bermisi. Itu penting sih. Iya, tapi kalo untuk ngobrol pasti. Kita bahasin ini, abang ada apa ga? Tapi ga yang detail. Kita bahasin itu tugas kreatif ya. Nge-briefing deh. Iya, gatelnya gua nge-briefing. Tapi juga suka ya, Kak. Kadang-kadang kalo kita suka pembahasannya, ngobrol, Gila, aman ya, gini-gini ya. Oke, aman, singkat aja. Biasanya kayak gitu ya. Oke, berarti dia udah baca script di rumah. Betul. Untuk talk show. Untuk talk show, harus permission. Kalo sketsnya beda. Kalo sketsnya komedi, yang mana dulu nih? Kalo misalnya, pasal ada briefing ya. Kalo kita mau janjian buat ngelawak, biasanya janjian. Atau misalnya kayak kayak, Kayaknya ini kurang asik, kita ganti gini gimana? Iya. Ngobrol lah. Bedah, bedah. Bedah script. Jangan sampe ada bintang tabu, kita cuekin. Gitu kan? Jangan sampe itu begitu. Kita ga capa. Kita harus respect. Tapi pernah ada yang marah ga sih? Kalo di depan kamera, engga ya? Iya bener. Iya bener. Setelah rasanya kayak, Maaf ya tadi. Gak apa-apa. Gak apa, santai santai. Bahkan ini kan ga ada yang tau ya. Hati suara kita ada yang tau. Tapi alhamdulillah sejauh ini sih aman ya. Aman ya? Ga ada sih. Ga ada yang marah. Tengah. 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 Sub indo by broth3rmax